Hai Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya bagi yang belum please subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya spenda terus mendapatkan update terbaru dari cara kaya bagi yang sudah jangan lupa like dan share ke sebanyak mungkin sahabat teman kerabat keluarga dan pada platform-platform media sosial anda Facebook Instagram maupun grup-grup WA anda supaya cara kaya dapat bisa lebih banyak menyebarkan insight dan edukasi mengenai investasi dan pasar modal yuk kita mulai insidenya kali ini kita ngomongin jenis investasi jangka panjang dan beberapa strateginya saat ini kesadaran untuk bisa menjamin hidup di masa depan semakin membaik semakin banyak orang mulai berinvestasi terutama memikirkan investasi jangka panjang namun saya kira investasi jangka panjang pun butuh strategi dan juga konsistensi susah sebenarnya bisa serius investasi untuk jangka waktu yang lama apalagi kalau kita yang hidupnya masih pas-pasan tahu orang sering bilang enggak punya duit nganggur ada aja kepake buat ini itu padahal investasi jangka panjang yang itu kita lakukan demi tujuan keuangan yang besar misalnya buat dana pendidikan anak sampai Universitas atau buat pensiun pernah coba nggak ngitung kalau anda sendiri butuh dana berapa buat bekal hari tua padahal kalau anda sudah tua mana bisa kerja seproduktif sekarang mari kita bicarakan beberapa instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang yang pertama saham menanam saham di perusahaan-perusahaan mapan yang masuk di papan utama Bursa Efek Indonesia bisa jadi pilihan untuk investasi jangka panjang yang baik jadi biasanya saham-saham papan utama ini dipanggil saham blue chip jadi kalau anda mau mulai berinvestasi di saham itu adalah sesuatu yang bagus banget tapi ingat jangan lupa belajar dulu yang rajin terutama jika memang tujuan anda untuk investasi jangka panjang maka anda harus benar mengerti bagaimana caranya membaca analisis fundamental dari perusahaan-perusahaan yang akan anda investasikan yang kedua properti properti merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang yang favorit yang katanya bisa dimanfaatkan juga sebagai aset aktif yang bisa mendatangkan pasif income untuk bisa berinvestasi jangka panjang dengan properti tentunya kita mesti membeli dulu propertinya misalnya sebagai rumah kedua ketiga atau selanjutnya baru kemudian disewakan dan akhirnya bisa mendatangkan pemasukan ada dua tipe properti yang bisa dipertimbangkan sebagai produk investasi yaitu properti residensial menyewakan properti untuk dihuni misalnya rumah petak atau indekos dan properti komersial misalnya seperti ruko rukan ada beberapa keuntungan properti yang cukup istimewa dihuni misalnya sebagai instrumen jangka panjang dibandingkan produk lainnya nilainya yang cenderung stabil relatif rendah risiko bisa dijadikan agunan sedangkan kerugiannya likuiditasnya rendah butuh modal yang besar biaya perawatan atau maintenance dan pajak yang cukup tinggi meski demikian jika anda sudah mantap untuk investasi properti yang anda harus ketahui bahwa tidak mudah menjual suatu properti ketika membelinya mungkin mudah banyak properti yang anda bisa pilih tapi ketika menjual kesulitan untuk mendapatkan bayar dengan harga yang sesuai cukup sulit ya kecuali memang pasar properti sedang up booming naik seperti tahun 2013 yang ketiga reksadana ada empat jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap reksadana campuran dan reksadana saham sangat cocok untuk investasi jangka pendek sedangkan reksadana campuran dan reksadana saham akan lebih sesuai jika digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang reksadana campuran adalah reksadana yang mengalokasikan dana investor dalam bentuk produk pasar uang obligasi dan instrumen pasar modal manajer investasi memiliki hak untuk mengalokasikan sesuai analisisnya sehingga porsinya sangat fleksibel kalau manajer investasi banyak investasi di produk saham maka horizon tingkat risiko dan imbal juga mengikuti dalil investasi saham kalau berfluktuasi ya bisa terefek lumayan juga karena sebenarnya reksadana campuran itu cocoknya untuk investasi menengah hingga panjang sedangkan reksadana saham adalah reksadana yang mengalokasikan dana investor ke instrumen pasar modal mungkin 80% atau lebih diinvestasikan ke pasar modal karena sebagian besar produknya adalah saham maka sudah jelas horizon tingkat risiko dan imbalnya akan mengikuti pergerakan perdagangan saham karena fluktuatif juga maka akan lebih cocok untuk investasi jangka panjang yang keempat emas bagi sebagian orang emas dianggap sebagai instrumen jangka panjang yang menguntungkan bagi sebagian orang lain emas dianggap sebagai alat penangkal inflasi lantaran harga emas yang naik seiring dengan kenaikan inflasi juga kenapa begitu karena harga emas tersebut tapi ingat ya yang pertama kalau memang mau investasi emas bukan emas perhiasan ya tapi emas batangan yang kedua kalau kita hari ini beli emas emas apalagi yang gram-gram kecil atau lagi bentuk perhiasan terus terus ternyata bulan depan butuh duit gak bakal untung pasti rugi kenapa kalau gak percaya coba aja beli emas di toko emas baru beli terus langsung dijual kembali kenapa kenapa pasti rugi karena memang ada selisih harga jadi jelas emas itu bukan alat investasi jangka pendek emas ini adalah instrumen tabungan yang bisa dipanen setelah belasan bahkan puluhan tahun mendatang lalu gimana strategi terbaiknya untuk investasi jangka panjang untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang pertama kenali profil resiko diri sendiri paling penting adalah mengenali tingkat toleransi diri sendiri terhadap resiko dari setiap instrumen investasi jangka panjang yang hendak dipilih jangan sampai nih maunya untung cepat lalu memilih investasi yang cukup agresif tapi lalu stress lantaran lihat begitu berfluksasinya harga di pasar harga instrumennya turun sedikit saja langsung panik mau jual ya kalau kayak gini mending disimpen dulu aja uangnya di produk yang lain baru mikir-mikir lagi untuk investasi dua nabung atau kumpulin uang dulu untuk beberapa instrumen investasi jangka panjang kita akan butuh modal besar demi mendapatkan imbal yang sepadan misalnya investasi properti saham pun sebenarnya juga butuh modal besar kalau kita menyasar saham-saham perusahaan mapan yang besar begitu juga dengan emas karena berinvestasi di gram yang besar akan jauh lebih menguntungkan ketimbang beli emas gram kecil apalagi emas perhiasan jadi ada baiknya kita nabung dulu sehingga jumlah tertentu kemudian dipindahkan ke investasi instrumen jangka panjang incaran kita yang ketiga diversifikasi ini adalah salah satu aturan wajib investasi yang perlu dipertimbangkan juga untuk investasi jangka panjang karena ada empat produk investasi yang cocok dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang maka kita bisa mengalokasikan dana sesuai proporsi dan rencana keuangan yang sudah kita tentukan diversifikasi ini merupakan langkah terbaik terutama untuk meminimalisir tingkat risiko jadi coba kamu cermati ya alokasi masing-masing dana investasi kamu yang keempat konsisten ini yang susah meski diakui untuk bisa berinvestasi dalam waktu yang lama sehingga mengandapatkan hasil yang sepadan sesuai yang diharapkan itu butuh perjuangan contoh kecil aja duit yang ngaturannya buat investasi kadang kepake buat keperluan lain yang dirasa lebih darurat ini sudah sangat biasa terjadi jadi kembali ke diri kita sendiri akhirnya sudah berapa kuat niat kita untuk mencapai cita-cita dari investasi tersebut yang kelima terus belajar strategi terakhir anda terus belajar terus update pengetahuan cari terus semua ilmu tip info yang berguna untuk investasi jangka panjang yang sukses anda bisa beli buku-buku cari artikel-artikel yang banyak di internet anda harus selalu merasa lapar untuk belajar oke demikianlah insight kita kali ini selamat merencanakan masa depan yang gemilang ya tetap semangat maju terus selamat berinvestasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati